Air, ini tuh kolam lele, kolam lele nanti kita mau ambil sampel airnya, kita mau lihat pakai mikroskop, ada apa aja dalam air itu, apa kebanyakan monster-monsternya, ikuti terus ya, jangan lupa, tetap dukung channel ini. Nah, oke guys, jadi tadi aku udah ngambil sampel airnya, air kolam ikan lele, ini dia udah masuk ke sini, dan sekilas kita lihat aja, gambar airnya tuh rada-rada ke hijauan, jadi langsung aja, langsung kita lihat, apa aja nanti isinya nih. Apakah banyakan monster-nya, ikuti terus guys. Dan ini penampakan ketika kita lihat melalui mikroskop dengan lensa perbesaran 40 kali, sudah kelihatan jelas banyak organisme yang lagi bergerak-gerak. Banyak pelonton-pelonton yang lagi bergerak-gerak guys, nanti kita akan coba melihat lebih jelas lagi seperti apa bentuk-bentuk mereka. Terima kasih telah menonton! Dan ini dia penampakan ketika kita perbesar lensanya di zoom 600 kali guys, dan kita lihat ada abang-abang yang lagi santai sambil cari makan guys. Ting sedikit informasi buat kalian, buat ini abang-abang yang lagi imut-imut lagi bergerak-gerak ini cari makan, jika dapat melihat jelas dia itu lagi masuk ke sela-sela sambil cari mangsa. Jadi ini nama si abang-abang ini adalah roti pera guys, roti pera. Dan menurut informasi yang aku baca guys, abang kita yang imut-imut si roti pera itu memiliki panjang 0,1-0,5 mm. Dan abang roti pera ini selalu sibuk cari makanan ke sana kemari guys, imut-imut gitu. Nanti kita lihat lebih jelas lagi seperti apa, apakah masih kelihatan imut? Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya setelah kita zoom lebih dekat lagi dengan lensa perbesaran 1000, kita dapat melihat lebih jelas lagi abang si roti pera ini guys. Dan kalau kita lihat semakin jelas, nampaknya dia udah gak imut lagi guys. Malah kelihatan agak seram gitu, apalagi kita lihat di ujung mulutnya itu seperti giginya berputar itu guys. Sudah gak kelihatan imut lagi guys. Dan kelihatannya dia sangat lahap lagi makan sambil memutar-mutar giginya yang di depan itu guys. Bagaimana pendapat kalian dengan melihat ini guys? Agak-agak ngeri gimana juga ya? Terima kasih telah menonton! Bukan yang satu ini guys, yang hijau ini. Dan ini itu yang hijau ini bukan anakonda ya guys. Dia itu namanya Spirogria. Jadi si Spirogria ini, ini itu yang membuat air itu menjadi hijau. Menurut informasi yang aku baca sih seperti itu. Tapi kalau misalkan aku salah, kalian bisa langsung koreksi aja ya guys. Kita lihat itu ujungnya, dia itu bergerak lambat, santai. Kelihatan seperti cacing atau anakonda gitu guys. Sekilas, tapi itu bukan ular guys. Kalau yang kecil-kecil ini, kira-kira kalian tau gak apa namanya guys? Kalau kalian tau, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, demikian untuk video kita untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap dukung aku dengan klik tombol like, komen, dan share video ini. Kira-kira next nanti kita mau ngelihat apa lagi ya guys. Tulis di kolom komentar ya.